Emang, dia diperiksa aja kenapa gak berani Iya kenapa gak mau diperiksa Maksud saya kenapa harus berlindung di rumah Jelasin dulu isunya, tiba-tiba langsung kriminalisasi Iya isunya kan, korupsi Iya kan, tapi dia diinvestigasi Iya, panggilan pertama tidak datang Panggilan dari KPK ya Panggilan kedua tidak datang Sampai KPK bilang jangan sampai kita jemput paksa dan akan ada pertumpahan darah Nah perdebatannya adalah ada publik yang menganggap ini upaya kriminalisasi gitu Sebenarnya publik yang menganggap ini upaya kriminalisasi adalah yang menjaga rumah dia Jangankan itu, masih ingat dulu kasus penimbunan BBM Di Sorong, salah seorang polisi Itu kan ketika kejaksaan turun mau eksekusi dia Kan masyarakat yang hadang itu dari ujung sampai ujung Tidak boleh lewat kejaksaan pulang Tapi berapa kali kan baru bisa dia diangkut kan Nah kayak gitu, pola-pola kayak begini memang sering terjadi di Papua